dari dulu seperti ini mbak? iya dimasak apa ya mas? bumbu... kayak bumbu ricarica itu oh iya semur atau ricarica mbak? ricarica ya, kayak bumbu ricarica kayak bumbu ricarica ya? tapi cuma enggak pedes hmmm... ini ayamnya banyak macam-macam salah satunya yang punya keunikan adalah warung ini suiran itu bukan suiran ya cowelan ayam mungkin ya tapi kalau di sini harganya berapa? nah terus ada tambahan topping apa aja dan lengkapnya itu seperti apa menu-menunya nah kamu tonton sampai habis videonya oke sip nah terus ayamnya itu dimasak apa? apakah semur atau punya resep tersendiri? nah kita langsung ngobrol-ngobrol aja jangan lupa di subscribe dan di share videonya oke yuk mantap ya kelaten keren bro kasih ayamnya hyd�리 ayam 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 iya dari dulu seperti ini, Mbak? iya dimasak apa ya? bumbu... kayak bumbu ricarica itu oh iya semur atau ricarica, Mbak? ricarica ya, kayak bumbu ricarica kayak bumbu ricarica ya? tapi cuma enggak pedes oh, oke oke, sambil-sambil dulu enggak apa-apa nah ini masih mbukus ini, Mbak? ya, sampai stand by di sini oke, siap udah dari tahun berapa, Mbak, ini? udah sama ya, Mas ini... dari ibu dulu, Mbak oh, dari ibu... oke, oke, oke terus turun ke Mbak sekarang ya? oh, Alhamdulillah wah... Mbak, kalau sehari menyediakan berapa porsi, Mbak? berapa ya? 25 ya, 200-an lebih 200-an lebih ya? wah, itu mie-nya bisa... 20 kg-an yang lebih ya? lebih berapa kilo, Mbak? ya, 25 25 kg ya, oke jadi sehari 200 Mas, G... oke, siap di sini selain topping ayamnya sih, gudih-gudih lor topping ayamnya gudih-gudih, Mbak wah... tawar di sini wah, topping ayamnya gudih lanjut, Mbak hahaha itu ada tambahan apa lagi, Mbak? ada ceker, kepala, laksu oke, ya weh satu porsi itu harganya berapa? kalau biasa... 12 hmm ceker 15 kepala 18 oke, tergantung tambahannya gitu ya oke, karena kita udah penasaran saya pesan, Mbak iya ceker sama kepala ini bisa aja oh, satu dulu aja oke kepala aku ketok ya? di sini, Mas itu nggak kayak gitu oh nggak apa-apa, seadanya seadanya nah, itu aja wuh, lor ini toppingnya nih lor gede-gede kayak gini nih nih, nih Masya Allah ya langsung kita... markidang saja nih mari kita... madang... oh, haa... bismillahirrahmanirrahim wah, yang menilai kutu di cua lagi nih ya nggak tambur sama sawi wow ini tengah kematangan minyak aku suka pas nggak yang kematangan ini ya jadi ketika diserutut gini nah, ini sama kulit ya hmm itu tekstur kenyelnya masih dapet terus si kuahnya ini lor ya abun hmm hmm bumbunya itu pas dan nguel gitu kalau di lidah tuh nah, ini ditambah sama ceker nih hmm 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 cekerannya juga boleh enak loh hmm hmm nih, ceker tuh paling enak bagian di sini nah ini wah yang pas urat ini tuh hmm 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 wah lanjut nih ya bingung mau makan yang mana dulu wah yang ini kepala nih lor wuih nih wah ini langsung kita selekut ya bismillahirrahmanirrahim madang hmm 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 waw disusul sama mie ayami hmm 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 mantap menen coba ya kita campur di sini hmm 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 kulit bagian leher itu memang yahut ya bro hmm kalau aku ngerasain apa olahan yang ceker sama kepalanya itu dia cenderung lebih manis gitu maksudnya berbumbu ya dan ketika kamu nah pengen tambahan ini free refill ya nih daun nih daun bawang ini free refill gratis terus ada juga acar di sini ya sesuai selera aja terus kita tambahkan sedikit sambal wuhh sambalnya nih lor hmm sedikit yah pas yang aku mau makan di sini hmm kita capit dulu hmm 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 madang hehehe 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 gue ini semelidut dan lezatot kotos 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 sampai meledos josh 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 tap wah oke jeruk yang ketawar dulu hehehe hehehe wih mantap tenan josh gandos wah ini harus wajib dimasukkan ke list kuliner kamu di klaten hehehe hehehe mie nya kecil-kecil gitu serutut-serutut kenyal-kenyal terus toppingnya melimpah ya ayamnya gede-gede ditambah sama kepala sama cagar wah mantap tenan itu perfect combo hehehe gimana ada mie ayam yang sangat recommended di daerah kamu boleh ya yang pokoknya yang gak biasa gitu entah porsinya atau toppingnya yang gede-gede kayak ini boleh diketik di kolom komen ya yang legend juga boleh yang lagi viral juga boleh kayak ini nih lagi viral tapi raminya udah dari dulu sih katanya oke minum dulu ya guys gitu dulu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube di U2 selamat menikin